Taukah saudara kalian, kalau black hole dan white hole itu memiliki sifat yang berlawanan? Kalian tidak percaya? Mari kita cek buktinya Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, tidak ada salahnya jika kalian mensubscribe channel ini Karena apa? Karena subscribe itu gratis Oke, kalian semua pasti sudah tahu apa itu black hole Jika kalian menyukai hal-hal yang berbau astronomis maupun kalian yang suka menonton film Pasti ada suatu film yang menampakkan seperti apa itu black hole Berdasarkan pernyataan NASA, black hole adalah sebuah tempat saat gravitasi menarik dengan sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa keluar Gravitasi tersebut sangat kuat karena materinya didampatkan hingga ruang yang super kecil Karena cahaya sama sekali tidak bisa selamat dari tarikan gravitasi tersebut Ya tidak heran kalau warnanya itu hitam Sifat dari black hole sendiri adalah menghisap seluruh benda yang ada di sekitarnya Dan sekaligus menengelamkannya ke dalam ruang ketiadaan Pada saat sekarang ini, sejumlah ilmuwan menerangkan bahwa pernah ada bukti Tentang adanya lawan dari black hole yaitu white hole atau lubang putih Alam semesta memiliki banyak tempat yang aneh Salah satunya adalah black hole atau lubang hitam Lubang hitam harusnya bisa kebalikannya Yaitu adalah sesuatu yang memuntahkan material dan tidak menghisapnya Lubang putih atau white hole beroperasi menggunakan modus yang jauh berbeda dengan modus yang dibakai oleh black hole Secara mendadak, white hole muncul untuk masa waktu yang singkat Kemudian melontarkan sejumlah material ke alam semesta Lalu ia sendiri runtuh dan membentuk lubang hitam dan kemudian tidak pernah tampak lagi Pada tahun 2005 lalu, sebuah tembakan sinar gamma berhasil terakam Namun ia tidak hadir bersama dengan supernova yang umumnya memicu hadirnya lontaran sinar gamma tersebut Ada kemungkinan ia hadir akibat runtuhnya lubang putih Yang menarik dari white hole adalah Pembutuhkan material mereka serupa dengan apa yang disebut Big Bang Atau yang disebut-sebut merupakan fenomena terbentuknya seluruh alam semesta Ini membuat white hole disebut juga sebagai small banks White hole tidak mempunyai koordinat ruang dan waktu yang pasti Dan tidak bisa diterdeteksi sama sekali Mereka bisa secara menadap muncul kapan saja, dimana saja Dan melakukan aktivitas mereka sebelum menghilang Sejauh ini, white hole memang masih bersifat dugaan Tetapi, Black hole juga hanya merupakan dugaan Sampai keberadaannya benar-benar diketahui pada beberapa dekade terakhir Dan seperti yang diucapkan oleh fisikawan Murai Gilman Apapun yang tidak dilarang adalah wajib Artinya, setidaknya dari sudut pandang mekanikal kuantum Lubang putih atau white hole Pasti ada di salah satu sudut alam semesta ini Nah, sampai disini kalian mengerti kan Perbedaan dari Black Hole dan White Hole Jika Black Hole menyerap segala macam materi yang berbeda di sekitarnya Dan tidak ada yang bisa keluar dari dalamnya Maka, lubang putih atau white hole adalah kebalikan dari Black Hole Yaitu daerah yang memancarkan materi Dan tidak bisa dimasuki oleh apapun Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Dan yang sudah subscribe juga Sampai jumpa kembali nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton